Halo semua kembali lagi di channel belian tutorial sahabat hidup berpemula ya teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai sumber penonton ya sumber penonton kan ada dari playlist ada dari fitur rekomendasi dari jelajah halaman channel ataupun lusuran ya ada banyak ada external dan lain-lain atau fitur YouTube lainnya juga ada jadi banyak yang bertanya ada yang bilang rekomendasi lebih bagus ada yang bilang jelajah lebih bagus atau ada yang bilang penelusuran lebih bagus nah sekarang saya akan menjelaskan secara sederhana ya kalau bagi youtuber pemula kan memang karena belum tahu ya mungkin udah dapat rekomendasi tinggi rekomendasi yang dibilang bagus ada yang mendapat penelusuran tinggi penelusuran dibilang bagus tapi kalau youtuber yang sudah lama sudah tahu fitur yang paling bagus adalah fitur jelajah kenapa nah kenapa ya ini kan saya jelaskan secara sederhana teman-teman jadi supaya tidak bingung ya kalau dijelaskan secara pengertian malah akan lebih bingung lagi rekomendasi adalah ini 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 dengan kata-kata yang terlalu apa namanya terlalu formal ya jadi kita akan bingung jadi saya akan langsung praktekkan apa itu fitur rekomendasi apa itu fitur jelajah apa itu penelusuran ya jadi apa itu itu eksternal dan kenapa itu harus teman-teman waktu awal ngebangun channel rekomendasi harus bagus kalau sudah channel berkembang itu jelajah harus tinggi eh bukan harus ya intinya hasilnya itu jadi sumber penontonnya yang didapat adalah dari apa namanya dari jelajah kecuali teman-teman memang yang bermain short ya ini kan untuk yang saya jelaskan untuk yang bermain video panjang jadi kalau yang bermain short ya tentunya ya short feed nya yang paling tinggi kan seperti itu ya kalau saya terserang memang dari dulu tidak maksudnya pernah suka dengan bermain short ya kalau dulu kan kita gampang main YouTube itu kita pakai video re-upload dia di edit sedikit dicerminin aman jadi kita ambil video short re-upload aman bisa ngasilin bonus kalau sekarang hati-hati itu teman-teman adsense bisa bisa ditangguhkan ya jadi gara-gara teman-teman ambil video video re-upload terus digabung-gabung di edit-edit sekiranya aman ya enggak tahu tiga bulan lagi ada orang yang ngeklaim ya adsense kalian ditangguhkan itu sangat berbahaya kalau sekarang ya jadi fatal itu nah sekarang saya akan bahas mengenai ya seperti ini teman-teman ini contohnya channel saya yang penontonnya udah turun sekarang ya grafiknya turun grafiknya turun tapi penghasilannya naik ya sangat mencurigakan ini turun wajar ya karena beberapa subscriber kita yang messenger itu bilang sudah monet sudah monet terima kasih monet terima kasih jadi banyak yang sudah monet mereka sudah apa namanya sudah fokus di buat konten wajar teman-teman jadi ini turun penontonnya turun tapi saya ikut senang juga karena banyak yang sudah monet karena sudah monet pasti akan fokus di buat konten dan channel ini kan juga memang penontonnya kebanyakan adalah dari bukan dari channel baru apa namanya bukan dari youtuber baru ya kebanyakan lah youtuber yang udah pernah nonton di channel lain terus enggak jalan baru nonton di sini ya kalau itu baru jarang kalau youtuber baru pasti mereka akan mencari tutorial yang subscribe-nya banyak karena ya karena dilihat dari subscribe mereka akan melihat dari subscriber ya jadi dengan channel yang kecil mereka belum percaya nah kalau yang sudah pengalaman ya setahun dua tahun belum monet ya bingung baru mereka akan mencari tutorial tutorial lain nah makanya ketemu di sini ya jadi kemarin banyak sekali yang sudah monet ya apa namanya sudah monet dengan memakai trioplus video ya jadi bisa kerja jaya jam tayang kejar sendiri terus eh apa namanya dioplus sedikit dengan gotong royong tentu dengan memakai trioplus video jadi cepat monet dari yang dua tahun setahun manek sekarang monet 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 jadi ya banyak sekali sekarang yang monet ya nah ini sekarang saya akan jelaskan mengenai fitur jelajah apa itu betul jelajah nih kalau fitur jelajah udah tinggi channel pasti udah jalan yang kedua ini rekomendasi ya ya memang seperti itu seharusnya ya rekomendasi dan penelusuran itu biasanya harus bagus ini ada halaman channel ya jadi kalau bisa sih pertama itu jelajah yang nomor yang nomor dua itu boleh bertukar ya penelusuran atau rekomendasi itu bisa kenapa seperti itu nah saya akan jelaskan ya kira-kira seperti ini teman-teman kalau secara mudahnya ya kita tutup HP eh apa namanya ya seperti ini kita buka HP kalau pengertian kan sulit teman-teman setelah kita buka HP oke nah ini kita Scroll ini alaman utama kita tonton ini ini masuknya ke mana ini masuknya ke fitur jelajah teman-teman Hai kenapa fitur jelajah nah ini berarti kenapa dibilang bagus berarti baru buka HP kalian yang dicari adalah channel kalian Bama ini channel Bian tutorial ya Hai itu berarti capa namanya channel kalian memang sudah diutamakan nah fitur YouTube pun akan merekomendasikan channel yang diputar di jelajah ini lebih lebih banyak rekomendasinya karena ini sudah terhitung channel yang sudah Hai intinya sudah ada penonton yang penonton tetap ya penonton aktif sudah sudah banyak nah setelah kalian nonton seperti ini ya ini kan habis kita habisin habis nah ini namanya rekomendasi Hai nah ini fitur men rekomendasi ini juga bagus ya jadi seperti ini lagi orang udah nonton tiga video nah ini namanya rekomendasi Hai terus disini juga lihat dilihat-lihat maksudnya rekomendasi jadi yang jelajah itu dah yang 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 seperti ini teman-teman matiin api ya baru dibuka Hai nampaknya saya nonton yang lain ya nonton siapa lagi ini masuk jelajah juga jadi baru ngidupin api terus video kalian diputar itu namanya fitur jelajah Hai itu aslinya ya jadi mungkin banyak yang bingung bilang wah itu jelajah kan dari playlist makanya saya bilang so kita suruh orang lain menonton video kita tiga itu tujuannya supaya kenapa dengan menonton tiga channel kita akan terdeteksi menarik oleh sistem komputer ya entah jelek entah bagus udah tiga video kita ditonton orang lain channel kita akan terdeteksi bagus oleh robot YouTube kalau ditonton cuma satu dua menit saja atau tiga menit seperti support sub di sistem lain itu channel kalian atau video kalian terdeteksi tidak bagus robot tidak tahu video kalian bagus atau tidak yang dia tahu kalau satu orang menonton dengan banyak ditonton oleh banyak orang maksudnya satu orang menonton banyak video kita itu channel kita terdeteksi menarik baru satu orang ya apalagi kalau banyak orang yang melakukan seperti itu maka channel kita akan terdeteksi menarik maka rekomendasinya akan jauh lebih gede berlipat-lipat Hai jadi juga ini juga berpengaruh ya video kita juga ditonton lama itu rekomendasinya akan lebih banyak jumlah tayangan yang kita dapatkan juga lebih banyak bukan bukan penayangan ini bertayangannya tayangannya seperti ini ya gambar-gambar ini namanya tayangan kalau sudah ditonton baru namanya penayangan nah ini kan kita anggap nonton ini ini masuk ke jelajah kita putar yang kedua ini udah rekomendasi maksudnya jadi jelajah itu ini ya baru ngidupin api makanya fitur jelajah itu paling bagus berarti channel kalian sudah diutamakan oleh penonton yang tepat makanya triko plus video itu menyasar ke penonton yang tepat supaya muncul di beranda orang itu kita diklik kalau nggak diklik sering muncul di beranda ya tapi tidak diklik tidak diklik tidak diklik itu rekomendasi akan turun makanya ada orang pernah videonya meledak terus tiba-tiba berhenti ya karena makin banyak video kita akan yang ditonton itu akan banyak mendapatkan tayangan nah tayangan itu diskip-skip itulah yang menyebabkan bisa terhenti rekomendasinya karena ya komputer akan membaca dia sudah menyebarkan video kalian ke orang lain tapi orang lain itu tidak menonton nah disanalah kenapa orang lain tidak menonton bahwa video kita bagus karena masuk ke penonton yang tidak tepat ya jadi itulah makanya awal-awal kita ngebangun channel supaya masuk ke penonton yang tepat kita plus dengan channel besar yang setema jadi itulah keuntungannya tetap trik plus video ini sangat berpengaruh untuk teman-teman yang yang channelnya belum berkembang kalau sudah channelnya bagus ngapain nggak perlu trik-trik lagi ya intinya kalau sudah dapat penonton yang banyak tidak perlu trik-trik lagi ya jadi seperti itu ya jadi penjelasannya ya seperti itu fitur jelajah ya inilah saya ulang lagi baru dibuka HP kalian udah diutamakan diprioritaskan muncul di beranda orang lain video kalian itu diputar itu namanya fitur jelajah setelah diputar setelah diputar video itu terus ada rekomendasi yang lain itu masuk rekomendasi kalau diketik dari sini masuk ke pencarian seperti itu ya ya gampang ya kalau ada yang ngeser di tab komunitas itu masuk di halaman channel jadi sangat gampang seperti itu aja jadi ini saya praktekkan langsung supaya teman-teman paham ya maka kenapa fitur jelajah paling bagus karena video kalian udah diutamakan oleh penonton jadi itu akan berkesempatan channel kalian bisa meledak bisa berkembang ya dari sana dari fitur jelajah kira-kira seperti itu penjelasannya teman-teman terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya